Hai sekarang kita akan belajar tentang function function digunakan itu tujuannya supaya kita tidak mengulangi kode-kode kita yang sama jadi enggak repeat kode yang sama terus-menerus tapi kita bisa membuat suatu fungsi yang nantinya bisa dipanggil secara berulang jadi kita hanya hanya perlu menulis satu fungsi misalkan fungsi rata-rata kita enggak perlu menulis rata-rata rumus rata-rata tiap kita menghitung rata-rata kita tinggal panggil aja fungsi rata-ratanya Hai nah penulisan function di Python itu menggunakan def depannya def keyword dan menggunakan indentation untuk scope sama seperti di condition dan di itu loop jadi kita menggunakan indentation kita gunakan text atau spasi seperti ini untuk membuat suatu function suatu fungsi kita awali dengan def spasi nama fungsinya lalu dalam kurung dalam kurung ini nanti bisa diisi sekarang kosong aja titik 2 nah ini sesuatu yang ingin jalankan dalam fungsi harus kita masukkan di dalam sini ada indentation nya bisa kita print atau apa fungsi lain yang dijalankan Hai nah yang pertama ini fungsinya fungsi aja belum dijalankan menjalankannya bisa dipanggil main function seperti ini kita coba aja saya buat ini baru lagi file baru Hai fungsi Hai fungsi maaf def my function print ini adalah sebuah fungsi Hai save save hai Hai saya kasih nama fungsi ją Hai putong pbj nah udah udah yourself kalau kayak gini enggak ada yang salah Hai maaf Hai Hai maaf pt3 fungsion peternika pbj nah ini fungsinya udah jadi udah berjalan Dan tidak ditampilkan karena tidak dipanggil Dan untuk menampilkan sesuatu dalam fungsi Kita bisa memanggilnya dengan Kita panggil nama fungsinya langsung Seperti ini Kita coba running Nah, ini adalah sebuah fungsi Jadi kita bisa Panggil fungsinya ini berkali-kali Tanpa harus menulis print yang berulang-ulang Misalnya ini Nah, kita bisa 4 kali ini Jadinya intinya mempermudah kita Dalam penulisan kode Jadi kita tidak pusing mengulang-ulang kode yang sama Kita tinggal panggil saja Sesuatu dalam fungsin Next Nah, dalam suatu fungsin ini Kita bisa melemparkan suatu nilai variable Biasanya disebut argument Nah, kalau di bahasa pemrograman python ini Argument dan parameter itu sering dianggap sama Tapi sebenarnya beda Nah, perbedaannya Itu adalah parameter itu Ini variabelnya Kalau argument value yang dilempar ke parameter Ini biasanya Bingung bedanya parameter dan argument itu apa Ini digunakan untuk melemparkan nilai suatu variable Kedalam suatu fungsi Jadi Nah, nanti bisa Memanggil fungsi dengan melemparkan variable Sehingga fungsinya bisa dinamis Kita langsung coba saja Saya put file baru Saya simpan dengan nama Function arguments Ini saya clear dulu Nah, tadi Ada namanya fungsi salam Fungsi salam ini memiliki Apa tadi Parameter Parameter Nama dan umur Kita akan print Sesuatu dari Parameter tadi Lalu Nama saya Kita bisa masukkan Suatu variable Kedalam Print Menggunakan koma Umur saya Nah, seperti ini Lalu kita panggil fungsinya Kita passing argument Dalam nama saya Dia Venditama Umur saya 17 tahun Maaf, 29 Lalu kita lihat Keluarnya seperti apa Python 3 Function argument .py Nah, ini Jadi value-nya Kita bisa passing Halo, nama saya Dia Venditama Umur saya 29 tahun Disini Ini kita lempar ke sini Kalau dalam function Enaknya pakai function Misalnya Ganti nama orang Halo Mungkin namanya Florencia Umurnya 30 Save Kita running Nah Ini bisa dinamis Value-nya Atau namanya Budi Umur 5 tahun Atau namanya Ani 7 tahun Nah, ini bisa mengeluarkan Langsung kayak gini Tanpa kita harus menulis Satu-satu print ini Jadi kita bisa Melemparkan suatu nilai Argumen Kedalam suatu function Inilah fungsinya function Jadi kita gak mengulang-ulang Kode yang sama Selanjutnya Ada namanya Arbitrary Argumen Itu seperti apa? Biasanya ini digunakan Ketika kita Ingin Membuat suatu parameter Di fungsi itu Tapi Kita belum Mendefinisikan Parameternya Kalau kayak gini kan Kita udah definisikan Ada dua parameter Nama Umur Jika kita Mempassing Sesuatu Misalnya hanya Nama Tapi tanpa Umur Maka kita lihat Hasilnya Akan error Jadi kita harus Mempassing dua Dua ini Sekaligus Nama dan umur Kalau kurang satu Akan error Atau kelebihan satu Juga akan error Nah ini Jadi harus Pass Presisi sesuai Sesuatu Argumen Nilai yang dilemparkan Harus sesuai dengan Ininya Fungsinya Fungsinya butuh apa Harus sesuai Kalau kita gak tahu Apa aja yang akan Dipassing Kita bisa menggunakan Yang namanya Arbitrary Arbitrary argument Disingkat ARGS Args Nah Penggunaannya seperti ini Jadi kita bisa Bisa melemparkan Suatu Nilai Kedalam parameter Menggunakan Axe ini Dan gak terbatas Contoh penggunaannya Kayak gini Saya New dulu Ini saya Clear New Saya save Dengan nama Arbitrary Arbitrary .py Nah ini Ini Def my function Bintang Dia udah ada Bintang ya Untuk Arbitrary Ini Argument Sudah ada Ini bisa kita Print Seperti ini juga Jadi kita bisa Panggil Seperti ini 121 Maaf Ini Item 3 Arbitrary .py Nah Kayak gini Kita bisa Panggilnya Menggunakan Tappel Ini error Karena kita Menampilkan Ini 2 Tapi disini Kita gak Passing Datanya Tapi Kelebihan Gak error Karena ini Dia menampung Sesuatu Yang nilainya Gak terbatas Mau sebanyak Apapun Gak error Yang penting Disininya Yang ditampilkan Maunya apa Kita bisa juga Menggunakan For disini For A In Argument Print A Jadi keluarnya Nah Akan menggunakan Print semua Yang dipassing Disini Ini bisa Kayak gini Dikurangi Dinamis Jadinya Nah Yang kedua Adalah Arbitrary Keyword Argument Atau Disingkat Quarks Ini Quarks Itu Singkatan Dari Keyword Argument Jadi Kita bisa Mempassing Data Dengan Suatu Keyword Seperti Ini Dan Kita Akses Kayak Gini Jadi Kayak Dictionary Quarks First Name Quarks Last Name Gini Kita Coba Aja New Quarks Dot By Def My Function Kalau Quarks Dari Dua Ya Quarks Dan Ini Nggak Harus Quarks Ya Ini Bisa Namanya A B C Dan Sebagainya Tapi Saya Lebih Suka Quarks Misalnya Tadi Print Hello My First Name Is Quarks First Name And My Last Name Is Quarks Last Last Name Enter Kita Bisa Pake Fungsinya Dengan Mempasing Nama Nama Depan First Name Lalu Last Name Nya Dipasing Ma Maaf Python 3 Tadi Namanya Quarks Dpy Nah Ini Dan Kalau Pakai Quarks Ini Kita Nggak Peduli Urutan Bisa Aja My Function Kita Last Name Dulu Kita Check Output Sama Output Karena Kita Menggunakan Quarks Maka Disini Kita Nggak Memperhatikan Urutan Yang Penting Nama Argumen Nah Di Suatu Fungsi Kita Bisa Menggunakan Return Value Atau Tidak Nah Seperti Ini Sesuatu Yang Menggunakan Return Value Itu Jadi Seperti Apa Ya Jadi Kita Hanya Menampilkan Sesuatu Yang Direturn Oleh Fungsi Saja Value Nya Apa Contohnya Seperti Ini Nah Ini Fungsi Kwadrat Kita Return Kalau Nggak Di Return Maka Value Nya Nggak Di Ambil Untuk Lebih Jelasnya Kita Langsung Aja Coba Di Codingan Kita Saya New Dulu Disini Ini Saya Clear Ini Kita Buat Fungsi Kwadrat Fungsi Kwadrat Dengan Parameter X Dan Fungsi Ini Kita Kita Akan Mereturn X Kwadrat Kita Save Dengan Nama Kwadrat Dot Py Nah Ini Fungsinya Ini Kita Bisa Lakukan Seperti Ini Print Kwadrat 3 3 Kwadrat Berapa Jelankan Python 3 Kwadrat Dot Py 9 Ini Misalnya Nggak Di Return Nggak Error Tapi Nggak Keluar Apa Karena Nggak ada Yang Dikembalikan Ini Bisa Aja Kayak Gini Hasil Kita Simpan Di Variable Hasil Lalu Kita Return Hasil Nggak Maka Keluarnya Adalah 9 Tapi Kalau Kita Return X Nya Yang Keluar Ya 3 Lagi Karena Hasil Kwadrat Itu Ada Di Variable Hasil Ini Kita Ganti 10 Jadinya 100 Seperti Itu Penggunaan Return Jadi Mau Dipakai Mau Nggak Error Tapi Kalau Mau Dipakai Penggunanya Seperti Ini Jadi Hanya Akan Mereturn Variable Yang Ditaruh Di Return Ini Nah Kita Langsung Kelatihan Silahkan Buat Program Untuk Mengecek Grade Nilai Mahasiswa Dari Data Berikut Tentunya Menggunakan Function Silahkan Di Pause Videonya Untuk Yang In Mengerjakan Dulu Sekarang Saya Akan Menjelaskan Gimana Caranya Mengaplikasikan Di Codingan Python Kita Saya Buat New File Dulu Bisa Control N Atau Command N Untuk New File Saya Simpan Dengan Nama Check Grid Dot Py Check Grid Dot Py Kita Buat Fungsinya Dulu Fungsinya Saya Kasih Nama Check Grid Ininya Nilai Parameternya Def Jangan Lupa Nah Ini kita Buat fungsi Check Grid Dengan parameter Nilai Isinya If Nilai Lebih besar Sama dengan 80 Kita Return Nilainya A Elif Nilai Lebih besar Sama dengan 70 Kita Return Nilainya B Elif Else Return C Fungsinya Sudah Jadi Nah Sekarang Kita Buat Inputan User Untuk Mengecek Berapa Nilai User Itu Input Kok Input Kita Kasih Print Masukkan Nilai Anda Lalu Kita Ini Kita Buat Variable Nilai Anda Sama Dengan Input Jangan Lupa Kita Ganti Valuenya String Ke Integer Lalu Setelah Itu Kita Panggil Fungsinya Kita Panggil Fungsinya Fungsinya Kita Variable Grid Grid Sama Dengan Kita Panggil Fungsi Check Grid Nilai Anda Lalu Kita Print Grid Anda Adalah Grid Save Kita Coba Running Program Ini Fungsinya Saya Buat Lebih Dulu Lalu Saya Buat Ini Program Buat Input Internet Python 3 Check Grid Grid Py Running Masukkan Nilai Anda Nilai saya 80 Grid Anda A Karena Saya Tidak Belajar Saya Dapat 40 Grid Anda C Karena Saya Nyontek Saya Dapat Nya Cuma 70 Masih B Nah Itu Ini Caranya Kita Menyelesaikan Tadi Membuat Program Check Grid